Pak Madari karyawannya sekarang ini jumlahnya 12 orang Nah terus eh untuk Penggajian satu bulan sampai habis berapa Total satu bulan semuanya? Iya Totalnya semua? Piro aneh sama ya Anak muslimu Jadi masih muda ini teman-teman ini masih muda anaknya sudah lima Jadi warga saya ini memang kuat-kuat kok Aku higian kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube semuanya dimanapun kalian berada Mudah-mudahan kita semua dalam garan sehat Teman-teman sehat Saya sehat Terus ini ada Bapak Madari ya Bos Madari dalam garan sehat pula Dan di depan situ ada ibunya yang lagi bunuh tempe juga dalam keadaan sehat Dan juga bagi semua warga saya Yang sekarang lagi diberi cobaan sakit Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya Jadi teman-teman sekarang saya lagi berada di rumahnya Bapak Madari ya Jadi Bapak Madari ini adalah adiknya Pak Sugeng Rumahnya yang gede pokoknya rumahnya yang gede sekali disini teman-teman Jadi nanti juga saya akan videokan rumahnya Bapak Madari Jadi Bapak Madari ini adalah salah satu pengusaha Pemilik industri tahu tempe Yang ada di desa saya teman-teman Jadi nanti kita tanya-tanya berjauh Perkembangan usahanya ya Perkembangan usahanya Dalam masa pandemi COVID ini teman-teman Oke bagaimana keseruan videonya Ikuti terus diri saya Jangan di skip Jadi teman-teman ya Seperti inilah Keadaan Industri tahu tempenya Bapak Madari ya Tempatnya seperti ini Jadi di depan situ lagi biburnya lagi Membungkus-bungkus tempe Nah Terus Nah ini baru bosnya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita tanya beliau Jadi saya sudah lama tidak datang ke sini Barusan ini ada waktu Sehingga saya sempat datang ke sini Ya kabarnya sampai di sini Kabar-kabar Kabar-kabar Ya saya mau saya itu-itu Padu saya pertama itu Ya nggak aja Kabar kesehatannya bagaimana Sehat Sehat-sehat Ya Tapi kalau jualan masih sering pakai masker Baik nggak Ya pakai masker Pakai masker Jadi kalau jualan tetap harus pakai masker Terus Kabar penjualannya bagaimana Penjualan Kabar penjualannya ya Rame tapi Itu Ini ditukung Kalau beli ini Mandi larang Oh Jadi harga kedelainya sekarang berapa 11.500 1 kilo 1 kilo Jadi teman-teman harga kedelainya sekarang itu 11.500 ya Cukup jauh pokoknya dengan harga dulu Terus Sekarang karyawan yang masih kerja ada berapa orang Perempuannya ada Sama Saib aja ya Sama Saib 4 Ya ya Yang kerja ITP Terpus 1 Masih yang Fokus 1 6 6 Karyawannya 6 Tahunya Tahunya 6 Begit lorok Eh begit telur Berarti karyawannya sampai 12 orang Iya Jadi teman-teman Pak Madari Karyawannya sekarang ini jumlahnya 12 orang Nah terus Untuk Penggajian 1 bulan sampai lebih berapa Total 1 bulan semuanya Iya Totalnya semua Iya Nah pasang lo Sudah ada Tepat bisa Untuk Untuk gaji Karyawan Oh Makanya Ya 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 Jadi teman-teman untuk gaji karyawannya saja Bapak Madari ini 1 bulannya itu Habis kurang lebih 40 juta itu gaji karyawan Terjelek kalau suatu hari Selalu lah sat 18 sat Sekarang 18 sat Berarti itu Kurang ton Kurang ton Kurang ton Kintal 800 kilo teman-teman 800 kilo Jadi setiap hari Produksi Bapak Madari ini menghabiskan Tiap harinya itu menghabiskan Menghabiskan Delap 200 kilo 800 kilo teman-teman Jadi kurang 200 kilo 1 ton Ya itu Jadi itu teman-teman bisa hitung sendiri ya Modal perharinya Kedelainya itu seperti itu Jadi cukup luar biasa Terus Ini 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 nyonya-nya teman-teman Ini nyonya-nya teman-teman Ini nyonya-nya teman-teman Nah itu juga Anu Karyawan Ini nyonya-nyonya teman-teman Ini nyonya-nyonya teman-teman Terus Apa Pendapatan Pendapatan Pokoknya Untuk Mulai bahan Gaji Semuanya biaya-biaya Dalam satu bulan Lebih berapa Sampai 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 Biaya-biaya Nih biaya nih Mas utip biaya Biaya Mulai harga kedelainya Sampai Pengeluaran nih Pengeluaran nih Sampai 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 Parmen Lebih 8 Star Sampai zust perbulan teman-teman pengeluarannya itu dua pokoknya 200 juta lebih lah nanti kita kalau untuk pendapatannya itu ya kurang lebih berapa satu hari sama bisa berapa pendapatannya wala kotornya 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 telungan tuh cuma ngantus jenek kotornya urung solar urung kayu itu bisa ini pak telungan tuh paling segini semuanya malsok kalau orang ngandel ya bayar orang ngandel aku iya tapi masuk kok nggak bisa menukai oleh telungan tuh sewo ini lagi asli ini lagi asli tapi saya ini tipis pak keruk terangnya aku larang platik larang kayu yang larang berarti satu juta itu simpen lah kita simpen apa yang makan ya iya maksudnya diluarkan gaji apa yang keluar semuanya jadi teman-teman satu harinya itu masih bisa dapat kurang lebih satu juta ya ya setelah dipotong biaya-biaya ya jadi kalau satu bulan ia 30 juta lah bersihnya masih bisa nyimpen kurang lebih ya 10 juta masih bisa nyimpan ke satu bulan kayaknya bisa tau ya wah hahaha nah terus ini kok ditutupin itu panas penuh Karpet teman-teman ya kenapa kok biasaannya anyway hijat terus jadi ini karena cuaca dingin makanya ditutup-tutup ya teman-teman ditutup seperti ini untuk pabrik TEM tahunnya Ada di sana ya Nanti kita kontenkan juga Sekarang kita lihat Tempenya dulu ya Jadi Seperti ini teman-teman ya Nah ini karyawannya juga Ini namanya Mas Kacung teman-teman Sampai mulai kerja Berapa Jam 2 malam Bikin tempe kah? Dengan merebusnya juga? Oh berarti Gawet tempe sampai Gaji 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 Berapa? Duh Lu ngomong tuh Rarau gaji Oh Kok bisa punya cara kerja Rarau gaji nih Berarti lagi kerja Lagi kerja kah? Pirongan Jadi Masih Gajinya itu sekitar 2 jutaan masih ditanggung rokok disana lagi apa pencucian tempe ya jadi ini ada ibu-ibunya juga yang sementara bungkus-bungkus teman-teman bisa melihat sendiri ini ini hari ini pirang jam kira-kira pirang jam mbak 6 jam jadi pembungkusnya ini saya belum tahu gajinya ini berapa ini sekarang ini 1 juta bos gak sampai tambah jadi per orang 1 juta jadi ya jadi 3 orang ini 3 juta ya 1 juta per orang teman-teman jadi ini kerjanya itu mulai dari jam 10 jam 10 nanti sampai jam 3 sore ini kedele yang untuk tempe ini bisa lihat sendiri teman-teman cukup banyak sekali kalian tidak tahu berapa kilo yang digunakan untuk tempe ini tempe telung kintal tempe telung kintal jadi yang dibuat tempe ini kurang lebih 3 kintal 3 kintal teman-teman hampir itu 400 lah hampir 400 kilo sampai kok jerewa harus dipaksin mau dipaksin hehehehe itu 2 iw sedih nggak 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 bbb paksin bkb 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 orang yang bkb 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 jadi teman-teman ehh katanya sudah ini ngurus administrasi nggak apa-apa nggak usah melahirkan lagi yakin sampe ya ya anakku selimut jadi masih muda ini teman-teman masih muda anaknya sudah 5 jadi warga saya ini memang kuat-kuat kok aku hegan kok ini terus sampean mbak yul anaknya piro papat anaknya papat piro anak papat lagi lagi ada papat itu kamu mati gak rati paksin enak sepatu pak ini anaknya tidak iya kalau teman-teman kenapa ini sampai rumah anaknya 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 umur jadi saya rati paksin pak ini anaknya jadi teman-teman ini ibu-ibu ternyata takut semuanya dipaksin tapi aku ya rara, nggak ada yang memaksakan vaksin, nggak ada saya ini bagian Jakarta rebutan vaksin rebutan vaksin, aku nggak ada yang mau, karena koncok-koncok vaksin nggak bisa aku terpaksa itu, itu ngancur aku yang paling mau-mau, nggak mau saya kok bisa dipaksin aku, ya kelam, kelam bimbit, ya itu ya, itu ini, dikumpulkan, 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 dikumpulkan jadi yang di belakang sana pencucian tempenya ya, terus itu ada Bapak Harton juga yang ini, ini sebenarnya nggak kerja di sini, tapi orangnya cuma ambil airnya teman-teman airnya untuk minum sapi jadi ini air kedelainya ini ini nggak ada di sini? ini nggak ada di sini? oh, ini berarti tajaman gua ini ya jadi pencucian kedelainya ini teman-teman dijadikan untuk minum air, eh minum air, untuk minum sapi ya ini ada Bapak Harton ini iya, sapi ini sampai piroh lagi ini? apa? rolas piroh 8, sudah laku semuanya? pecoh kok eh? nggak, untuk hari raya ini untuk papat 4, yang mau dijual hari raya 4 teman-teman jadi nanti siapa yang mau cari sapi kurban bisa datang ke tempatnya Bapak Hartono total sapinya 4 8 papat lanang, itu lanang 8 ekor artinya jadi kerjanya beliau ini cuma, melihara sapi ya atau hari ini ke kok aku tahun jadi seperti ini ya kondisi setiap pagi di tempat bapak Bapak Maderi ini teman-teman saya baru sempat datang ke sini Pak Cinsa, ada di vaksin? ya, ada di kamar ya, ada di kamar tempat ini Pak Cinsa menempuhnya mas tapi ada di sini di sini informasi karena Pak Cinsa, ada di sini berarti ada di sini saya ceritanya cuma 15 orang karena ada datang Pak Presiden, jadi tidak bisa di jatah 15 orang tapi ternyata kehabisan nomor antrian ada di sini cerita yang berada di vaksin apa yang berada di sini? apa yang berada di sini? apa yang berada di sini? ya, ada di vaksin yang berada di sini apa yang berada di sini? kalau aku ada yang berada di sini apa yang berada di sini? cuma dengan dia iya, aku berada di sini berada di sini ya, apa yang berada di sini? ya, ya kalau di sini? itu dipaksikan ibu Juna, ada yang berada di sini ya, 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 ya ya, 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 ya jadi di sini nggak usah di sini apa yang menggerikan ini? apa yang di sini? ya! apa yang bisa di sini? ya, ya di Jawa inilah real ini percakapan saya dengan ibu-ibu gaul ini enggak iya tuh sampai nambungkusi temping ini kira-kira yang digosip apa? enak 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 yakin kira-kira kira-kira itu sumpahnya yang aku ingin paksin hahaha orang bahas pak desa nih kira-kira ya orang tak berasa maksudnya bahas pak desa ya orang apa-apa tuh orang kangen karena aku gak biasanya aku di penjara hahaha aku di penjara loh kok di penjara lah apa apa ya orang apa pak desa ratau Rene nilai aku piyeng jadi teman-teman ya ini yang di depan sana teman-teman yang di depan sana itu bagian bungkus-bungkus yang tempe di plastik ya terus yang di sebelah sini ternyata ada dua kubu dua kubu dua grup ya di sini bagian membungkus tempe daun teman-teman jadi bisa lihat ya kedelainya pak madari nah sana istrinya di jemput teman-teman urung mari bujumu tepuparan urung mari ya eh konten aja pak desain lapo-lapo tepupin bujunya sampai ya urung mari kok temuk celok gitu ya cara nih jadi ya seperti ini ini kedelai yang stoknya pak madari ini kayaknya masih ada gudangnya di sebelah sana juga ya ya sih enak gudangnya udah kering ya enak ini tempe anu kipiro anu sih berapa anu enak gudangnya aduh kok enak ini maksudnya nggak maksudnya kalau dibungkarin aja ya enak gudangnya oh jadi penak aturannya enak menapai itu oh begitu enak gudangnya ini yang bagian sini nih anu kurang gaul teman-teman seik seik takut sama ini lapo-sama ini lapo-lapo hei main-main juga bujunya kerja kok diganggu itu ada ada orang tak kira sampai celok jam mulai wani vaksin anda berarti takut takut jarum takut wani lele mahe wani ngomong rawani wani wiyo usah begini ke vaksin pak ewan aku keringat di di suntek di pos hehehe nah ini mbak Sintia juga yang ada pabrik tahunnya di sebelah sana ya teman-teman oh iya kok terbuatnya YouTube itu hari sempat saya kontenkan tapi nanti juga akan saya kontenkan kembali karena banyak yang meminta nah kalau tempe yang ini ini padahal sampai sekarang gaji nih padahal gak tau oke 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 ini ini sedilu oke oke ini sedilu separoh nih iya nanti tapi kok bukannya gak gaul dong terus mari kejadiannya aku mulai tapi kok di dunia kok ada yang juru padahal hahaha kayaknya kok ada yang juru hehehe terus sampai kok saya ini kok bisa-bisa kerja orang apa kalau mobilnya rusak dari bengkel eh mobil apa? dia mobil? pak D pak D pak D pak D terus apa apa yang mobil kerjanya sampai? apa itu oh sampai yang mengetokkan aku apa itu apa itu itu ada yang penting apa itu mobilnya apa iya oh begitu baik ya hai mantel oke teman-teman ya sampai disini dulu video saya tadi saya sudah mempunyai ibu-ibu muda ya ibu-ibu muda ibu-ibu muda ibu-ibu muda ibu-ibu muda ibu-ibu muda seperti ini kegiatan ibu-ibunya tiap paginya ini membantu suaminya teman-teman membantu suaminya jadi kerjanya sebenarnya tidak lama mulai dari jam 10 sampai kurang lebih jam jam 3 mbak ya jam 3 selesai dengan gaji 1 juta per bulan kalau sambil menangis kerjanya dikasih 2 juta per bulan teman-teman oke teman-teman ya tetap jangan lupa like komen dan subscribe info di channel dan bagi kemarin yang ada titipan untuk mas randinya saya mohon maaf belum bisa sampaikan karena masih disini kondisi hujan dan mas randinya sekarang lagi di rumah sakit jadi nanti kalau sudah pulang insyaallah saya serahkan amanahnya oke sampai disini dulu jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih